Si tangan iblis jelit empat. Akan tetapi lagi-lagi kejadian berulang. Tau-tau Sentiko terguling setelah menabrak sesuatu yang lunak. Ternyata kakek itu telah duduk bersila dan menghadang perjalanannya. Sentiko marah sekali dan mencaci maki, iblis tua. Engkau jangan menghina aku. Jika engkau benar-benar sakti mandraguna datanglah ke Tosari dan melawan kakeku. Huh, dalam dua gebrakan saja, engkau tentu sudah mampus dalam tangan kakeku, dan... Sentiko menghentikan kata-katanya yang belum selesai, ia cepat membalikan tubuh karena mendengar suara ribut-ribut. Ternyata beberapa orang laki-laki dengan senjata aneka ragam sudah datang dan mengurung dan di antara mereka sudah berteriak sambil menuding dirinya. Nah, itu dia. Bocah itulah yang sudah membunuh. Benar. Tentu bocah itu pula yang sudah merampah suangnya. Dia perampok cilik yang sudah membunuh saudaraku. Mendengar teriakan orang yang ribut itu wajah Sentiko menjadi pucat. Pikirnya, celaka. Agaknya orang-orang itu tahu akulah yang sudah membunuh perempuan itu dan merampah suangnya. Ah, aku harus lari secepatnya. Akan tetapi sungguh celaka. Ia tak dapat menggerakkan kaki dan kakinya seperti berakar di dalam tanah. Ia menjadi keheranan sendiri, apakah sebabnya? Ia tidak menyadari sama sekali, apa yang terjadi atas dirinya itu tidak lain oleh tenaga halus yang dikirim oleh kakek itu. Tenaga yang tidak tampak lewat injakan kaki sehingga Sentiko tidak menyadari. Sebagai akibatnya dalam waktu singkat ia sudah dikepung belasan orang sambil mengacungkan senjata dengan sikap marah. Hayo, lekaslah menyerah bentak salah seorang dari mereka. Bukankah engkau telah merampok uang dan membunuh? Tidak, aku tidak. Bantahnya gagap. Bocah, kau tak perlu mungkir bujuk yang lain. Ketika Sentiko memalingkan mukanya memandang orang-orang itu, wajahnya menjadi tambah pucat. Sebab di antara mereka itu terdapat pemilik warung. Dan pemilik warung itu kemudian membujuk, anak, banyak orang yang sudah melihat pundi-pundi uang itu, dan yang tadi direbut kreto jayus. Maka sebaiknya kau menyerah saja anak, kemudian kami bawa menghadap bapak aku. Sentiko tak dapat membantah lagi. Namun sudah tentu bocah keras kepala dan bandel ini takkan begitu saja mau menyerah. Ia sudah terlanjur melakukan perampasan dan pembunuhan. Karena itu, ia sadar dirinya akan celaka jika menyerah. Maka tak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dengan melawan. Akan tetapi bocah ini memang belum ingin mati, dan ia tidak relak. Pula sebelum dapat membalaskan sakit hati orang tuanya. Maka sekalipun melawan, kalau ada kesempatan ia akan melarikan diri. Aku tidak melakukannya bantahnya marah. Benar aku memiliki pundi-pundi itu. Akan tetapi pundi-pundi uang itu pemberian orang tuaku sebagai bekal perjalanan. Huh, apakah sama warnanya tidak boleh? Jawaban itu ternyata berpengaruh juga. Beberapa orang di antara mereka bertatap pandang. Siapa tahu kalau pundi-pundi itu memang sama warnanya? Mereka menjadi ragu, karena tidak seorang pun dari mereka menyaksikan terjadinya peristiwa itu. Tetapi saudara dari perempuan yang menjadi korban, mengenal ciri pundi-pundi itu. Katanya lantang, jangan mungkir. Jika benar-benar pundi-pundi itu pemberian orang tuamu, sekarang tunjukkanlah. Aku mengenal cirinya, hem, pada bagian tali sudah robek dan pada sudut bawah sudah ditambal dengan kain lurik hitam. Jika pundi-pundi yang kau miliki berbeda dengan ciri itu, kami takkan mengganggumu lagi. Orang yang lain pun cepat pula ikut berusaha agar senti kau membela diri dan menunjukkan bukti. Karena sesungguhnya para penduduk desa ini merasa sungkan harus berurusan dengan bocah cilik ini. Akan tetapi manakah mungkin senti kau mau mengeluarkan pundi-pundi itu? Ia bukan pemuda tolol. Maka ia mencari alasan dan dalih untuk mempertahankan diri. Jawabnya, huh, pundi-pundi ini milikku sendiri. Mengapa harus aku tunjukkan kepada kalian? Pendeknya aku tidak melakukan perampasan dan pembunuhan itu. Sudahlah, kalian jangan mengganggu lagi. Jahanam cilik. Jika engkau keras kepala, terpaksa kami gunakan kekerasan bentak seorang laki-laki. Berkumis tebal. Siapa takut balas senti kau yang sudah terpojok? Walaupun sadar dirinya dalam bahaya, ia membusungkan dada dan siap dengan senjatanya. Huh, siapa berani meju senjataku ini akan menjadi hakim pencabut nyawa. Di antara mereka yang hadir ini, justru terdapat pula orang-orang yang tadi menyaksikan perkelahian antara Sentiko dengan Kreto Jaius. Karena itu mereka tidak berani sembarangan, justru sekalipun kecil dia bocah berbahaya. Sebaliknya adik dari perempuan yang terbunuh itu tidak gentar. Pertama, ia merasa bertubuh lebih tinggi dan lebih besar. Yang kedua, ia pernah belajar ilmu kesaktian sekalipun belum tinggi. Namun ia sudah merasa dirinya cukup hebat. Biarlah aku yang menangkap bocah sombong ini katanya lantang. Dengan golok terhunus ia melompat maju. Bagi orang-orang desa lompatan pemuda ini sudah cukup cepat dan jauh. Tetapi bagi Sentiko, lompatan itu lambat dan pendek saja. Dirinya dapat berbuat lebih cepat dari pemuda itu. Maka tanpa gentar sedikit pun Sentiko segera menyambut golok lawan. Wut, wut. Golok orang itu menyambar dasyat, tetapi hanya mengenai tempat kosong. Karena terlalu bernafsu dalam menyerang, orang itu terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan Sentiko tertawa mengejek sambil melenting tinggi, kemudian ia memancing dengan tangan kiri pura-pura memukul kepala lawan. Melihat itu lawannya gembira dan cepat menyambut dengan bacokan golok. Wut. Aduh. Orang itu berteriak nyaring kesakitan, kemudian roboh merintih-rintih. Ternyata punda orang itu sudah terluka parah dan darah mengucur deras dari luka. Orang-orang yang mengurung terbelalak. Bocah itu dapat bergerak cepat sekali. Bagaimanakah mungkin dapat menangkap? Di saat orang-orang masih diliputi oleh keraguan ini, Sentiko sudah membentak nyaring dan menerjang ke bagian barat. Orang-orang yang diserang kaget dan berlompatan ke samping sambil menangkis dengan senjata. Tetapi orang-orang itu tertipu. Sebab menggunakan kesempatan di saat orang sedang menghindar dan menangkis itu, bocah ini sudah melompat tinggi dan keluar dari kepungan. Kemudian Sentiko lari secepat terbang masuk ke dalam hutan. Semua orang berteriak ribut, kemudian berusaha mengejar. Namun karena mereka hanyalah pada penduduk desa yang tidak kenal ilmu kesaktian maka mereka ketinggalan jauh. Dalam waktu tidak lama bocah itu sudah hilang ditelan gelapnya pepohonan. Si kakek yang mengikuti semua peristiwa itu menggeleng-gelengkan kepalanya penuh rasa kagum. Ia semakin menjadi tertarik dan suka kepada bocah itu. Sebab memang pemuda seperti itulah yang selama ini selalu dicari dan diharapkan bisa menjadi muridnya. Tabah, berani, cerdik, berbakat, licin dan yang lebih penting lagi berbau sesat. Dan karena tertarik, kakek ini pun kemudian pergi dan membayangi Sentiko. Siapakah sebenarnya kakek yang ingin mengambil Sentiko menjadi muridnya itu? Tidak seorang pun kenal nama si kakek ini yang asli. Orang. Hanya mengenai dengan julukan Giri Samodera, dan bertempat tinggal di Gunung Wilis. Ia memang bukan orang sembarangan. Ia seorang sakti mandraguna, bekas teman seperjuangan Lembusora yang memerontak pada tahun 1311 kepada Majapahit, dan tewas oleh jebakan licik yang dipasang Nambi, Patih Mangkubumi Majapahit. Akan tetapi tewasnya Lembusora tidak memadamkan hati panas Juru Demung, Gajah Biru maupun Giri Samodera. Mereka malah menyesal sekali mengapa Ronggolawe dan Lembusora yang besar jasanya kepada Majapahit harus mati dengan nama Ternoda? Maka dua tahun kemudian pada tahun 1313 meletus pemberontakan yang dipelopori Juru Demung. Pada pemberontakan ini Giri Samodera merupakan tangan kanan Juru Demung. Namun ternyata pemberontakan tersebut gagal juga dan Juru Demung lewas dalam peperangan. Sekalipun demikian Giri Samodera tidak juga padam semangatnya. Kemudian pada tahun 1314 bersama Gajah Biru meletuskan pemberontakan lagi terhadap Majapahit. Tetapi lagi-lagi persiapan Gajah Biru dan Giri Samodera kurang tertib. Mereka kurang memperhitungkan kekuatan Majapahit pada saat Raja Jaya Negara berkuasa. Dan akibatnya pemberontakan ini pun gagal lagi. Setelah tiga kali pemberontakan yang diselenggarakan selalu gagal, akhirnya Giri Samodera yang merasa tanpa kawan yang bisa dipercaya lagi, lalu mengasingkan diri di pinggang Gunung Wilis, yang kemudian tempat itu disebut dengan nama Desa Basuki. Nama Basuki ini artinya selamat. Dan desa ini menjadi ramai dan selamat dari gangguan orang jahat, berkat adanya Giri Samodera. Berkat perlindungan Giri Samodera ini maka oleh para penduduk desa itu, ia dijadikan orang yang dituakan di samping dihormati. Semua penduduk memanggil Bapak Guru kepada Giri Samodera karena semua penduduk desa itu pernah diberi pelajaran ilmu tata kelahi. Tetapi sekalipun demikian, semua orang tidak berhak mengaku sebagai muridnya. Apakah sebabnya mereka tidak diakui sebagai murid sekalipun pernah diberi pelajaran ilmu kesaktian? Karena semua penduduk itu tidak cocok dengan watak murid yang ia butuhkan. Mereka terlalu jujur, berwatak gagah dan puas hidup sebagai petani. Murid yang diharapkan Giri Samodera bukan seperti itu. Tetapi seorang pemuda yang berbakat, cerdik, licin, licik, kejam dan tidak peduli tata kesopanan umum. Nampaknya, harapannya itu aneh jika mengingat sejarah hidupnya. Giri Samodera memang tidak pernah mau berpikir bahwa terjadinya peristiwa yang menimpa ronggolawe dan lembusora itu karena ada seseorang yang secara licik menciptakan. Dan kakek ini hanya menduga, semua peristiwa itu oleh keserakahan Patih Mangkubumi Majapahit yang bernama Nambi, dan juga Raja sendiri yang terpengaruh oleh Nambi. Padahal dugaan ini keliru besar. Peristiwa ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Diahalayuda alias Mahapati. Orang inilah yang memfitnah dan mengadu domba, sebingga baik ronggolawe maupun lembusora terpancing dan mengerontak. Memang ada sebabnya Mahapati melakukan perbuatan dan mengacau dari dalam itu. Mahapati yang berambisi untuk dapat menduduki jabatan Patih Mangkubumi Majapahit itu, tidak ada jalan lain kecuali melakukan fitnah dan adu domba. Sebab selama para tokoh Majapahit yang dekat dengan Raja belum tersingkir, selama itu pula cita-citanya akan mengawang. Itulah sebabnya pertama kali ronggolawe yang menjadi korban tingkah laku Mahapati. Sebagai alasannya, Nambi tidak pantas menduduki jabatan Patih Mangkubumi. Dan yang pantas menduduki hanyalah ronggolawe atau lembusora karena sudah besar jasanya. Oleh hasutan Mahapati ini ronggolawe terbujuk. Kemudian ronggolawe memprotes kepada Raja di persidangan. Secara belak-belakan ronggolawe mengemukakan kepada Raja, bahwa Nambi tidak pantas menduduki jabatan Patih Mangkubumi. Dan yang tepat hanya pamannya bernama lembusora atau ronggolawe sendiri. Atas protes ronggolawe ini semula pendirian Raja Goyah. Tetapi kemudian Sora berkata, Raja tidak seharusnya terombang aming oleh pendapat hambanya. Lembusora tidak setuju kalau kedudukan Nambi diganti oleh dirinya maupun oleh ronggolawe. Dan menurut Sora, mendudukan Nambi sebagai Patih Mangkubumi sudah tepat. Ronggolawe tidak ingin bertentangan dengan paman sendiri. Maka dari itu kemudian ronggolawe meninggalkan persidangan dengan masih penasaran. Keboa Nabrang salah seorang panglima Singosari yang pernah mendudukan negara Melayu dan pulang ke Singosari sambil membawa putri boyongan darah petak dan darah jingga, merasa tersinggung dan marah. Ia kemudian menantang ronggolawe untuk bertanding kesaktian. Namun tantangan itu tidak ditanggapi oleh ronggolawe. Di balai bang, ronggolawe yang penasaran melakukan pengerusakan. Dan hai ini memancing kemarahan keboa Nabrang serta ingin menghajar ronggolawe. Tetapi maksud ini bisa dicegah lembusora. Kemudian ia sendiri yang datang ke balai bang untuk meredakan kemarahan ronggolawe. Ronggolawe memang hanya tunduk kepada seorang raja, ialah lembusora, karena merupakan pamannya. Dan atas nasihat dan bujukan lembusora ini kemudian ronggolawe pulang ke tuban. Akan tetapi ternyata hasutan Mahapati terlalu jauh mempengaruhi batin dan perasaannya. Karena itu kemudian ia melakukan pemerontakan. Dalam peristiwa ini akhirnya ronggolawe mati terbunuh oleh keboa Nabrang yang menggunakan akal licik. Perbuatan licik karena di darat keboa Nabrang tidak akan dapat menandingi ronggolawe. Oleh sebab itu kemudian keboa Nabrang menggunakan akal menantang ronggolawe berkelahi di sungai tambak beras. Padahal ronggolawe tidak bisa berenang, maka tanpa kesulitan keboa Nabrang dapat mengalahkan ronggolawe dan tewas. Dan apa yang terjadi di sungai ini diketahui oleh lembusora. Ia menjadi marah sekali ketika kemenakannya tewas oleh kelicikan. Orang dalam marahnya ini kemudian keboa Nabrang ditikam dari belakang. Penikaman yang dilakukan lembusora kepada keboa Nabrang inilah kemudian yang dijadikan alasan Mahapati untuk memfitnah lembusora. Ia kemudian membujuk kepada Raja supaya menghukum lembusora. Dan kepada keboa Taruna, anak keboa Nabrang, ia menghasut agar menuntut balas. Di samping itu ia juga menghasut Nambi apabila lembusora tidak dihukum, bisa menyebabkan negara Majapahit kacau. Oleh kelicinan dan kelicikan Mahapati dalam memengaruhi dan membujuk Raja, keboa Taruna maupun Nambil ini akhirnya keputusan Raja menetapkan lembusora harus dihukum buang. Akan tetapi lembusora yang sudah mengetahui tuduhan kepada dirinya itu, menolak keputusan Raja, dan ia memilih mati di tangan Raja daripada harus menerima hukuman buang itu. Sikap lembusora ini dimanfaatkan oleh Mahapati untuk membujuk Raja, Nambi maupun keboa Taruna. Ia membujuk Raja agar tidak besedia menerima kedatangan lembusora untuk menyerahkan jiwa Raja. Sebaliknya kepada keboa Taruna maupun kepada Nambi, ia mempengaruhi agar mempersiapkan pasukan rahasia yang kuat. Untuk menjebak lembusora yang disebut-sebut akan membunuh Raja. Dan oleh kelicinan, kelicikan dan tipu muslihat Mahapati ini, akhirnya lembusora tewas dikeroyok prajurit Nambi. Sebagai akibat peristiwa yang menyakitkan hati ini, giri samodera memusuhi Majapahit. Pendeknya peristiwa ini harus terbalas tuntas. Sekalipun ia tahu benar, akhirnya Nambi sendiri tewas akibat fitnah dan hasutan Mahapati kepada Raja, dengan nama Ternoda pula sebagai pemerontak. Namun pada akhirnya Mahapati mati juga di rumahnya sendiri oleh penyerbuan para Dharma Putra Majapahit, setelah tahu bahwa Mahapati merupakan benalu kerajaan Majapahit. Dan peristiwa inilah yang kemudian dikenal. Dalam sejarah, pemerontakan Kuti. Nah, karena sakit hati ini maka murid yang diharapkan giri samodera agar kemudian hari dapat mengemban tugas membalas dendam kepada semua tokoh Majapahit. Dan giri samodera merasa sayang sekali bahwa Mahapati sudah mati terbunuh. Kalau saja masih hidup, orang itulah sasaran yang pertama kalinya. Karena Sentiko menolak diambil sebagai murid, Hai ini semakin menambah keinginannya untuk bisa memikat bocah itu. Ia percaya, pada saatnya nanti bocah itu tentu bakal tunduk dan mau mengangkat dirinya sebagai guru. Sentiko berlarian cepat sekali dalam usaha menghindarkan diri dari kejaran orang-orang desa itu. Setelah merasa cukup jauh, barulah ia berani melangkah senaknya. Perutnya kembali lapar dan merengek minta isi, menyebabkan ia penasaran jika teringat peristiwa di warung tadi. Sebab baru beberapa suap nasi masuk dalam perut, telah ditambah dengan ludah kreto jayus. Kalau saja orang itu tidak mengganggu, tentu ia tadi sudah makan dan perut kenyang. Saking lapar dan perut merengek terus, kemudian ia menengadahkan kepala untuk mencari buah apa saja, yang mungkin bisa dipergunakan mengurangi rasa lapar. Akan tetapi yang dicari belum diperoleh, tiba-tiba ia kaget. Telinganya yang sudah cukup terlatih, menangkap suara geseran daun nilalang diterjang sesuatu. Dan ketika ia memandang ke arah rumput itu mendadak wajahnya pucat. Seekor harimau loreng yang amat besar, sudah muncul dari dalam semak, dan sepasang metoh harimau itu memandang dirinya. Ahaha, celaka ia mengeluh perlahan dengan wajah pucat. Kemudian terbayang dalam benaknya, tubuhnya akan dikoyak-koyak. Hancur oleh kuku dan taring harimau itu. Sebelum dirinya tewas, ia tentu mengalami derita hebat sekali. Dan terbayang pula betapa sakitnya di saat harimau itu menggigit putus lengannya. Setelah lengannya habis dimakan, kemudian menggigit putus lengannya yang sebelah. Ah, ngeri. Tidak. Tidak. Aku tak mau mati dengan care itu. Aku tidak sudi menyerah menjadi mangsa harimau. Aku harus melawan sedapat-dapatku, ujarnya dalam hati. Secepat kilat senjata tombak Trisula sudah siap di tangan kanan, untuk menghadapi serangan harimau matanya tidak berkedip, sedang otaknya diputar bagaimanakah care yang tepat untuk dapat membunuh harimau itu. Dan sebaliknya harimau itu, melihat calon korbannya mengeluarkan senjata sudah menggeram keras. Kaki depan mencakar tanah dan tubuh bagian depan merendah. Mulutnya yang lebar dan penuh gigi yang kuat itu terbuka siap menggigit. Sentiko bergidik juga menghadapi harimau ini. Karena harimau ini bisa mencakar dengan kuku dan menggigit dengan gigi tajam. Sebaliknya dirinya tidak bisa mencakar dan tidak bisa pula menggigit. Maka sekali kepalanya masuk ke dalam mulut harimau itu, tidak mungkin masih utuh lagi dan tentu remuk. Mengingat semua itu maka bocah ini makin kuat memegang tombak Trisulanya. Ia akan sambut dengan tikaman apabila harimau itu menyerang dirinya. Hau, hau harimau sebesar lembu itu kembali mengeram. Lalu dengan lompatan yang tinggi menyambar ke depan. Dengan hati berdebar sentiko melesat ke samping sambil menikamkan tombak. Wut, luput. Sentiko terpelanting sendiri tertarik oleh tenaga yang digunakan. Haung, haung, haung. Harimau itu mengaum keras sambil membalikan tubuh. Harimau itu tampak marah sekali setelah diserang. Ia menubruk kembali dengan kaki depan yang kuat dan berkuku runcing dan siap merobek tubuh sentiko. Sentiko menyambut lagi dengan tombaknya. Namun karena hati risau, tikamannya gagal lagi, dan malah kaki belakang harimau itu berhasil mencakar pundaknya sehingga terluka dan mengeluarkan darah. Karena tidak menduga, sentiko terpelanting roboh di tanah. Bocah ini meringis karena sakit namun masih bisa menghindar dan segera bergulingan ketika harimau itu menyerang lagi. Senjatanya yang menyerang dari bawah berhasil menikam paha bagian belakang. Walaupun tikaman itu kurang tepat. Namun paha harimau itu robek juga dan mengeluarkan darah. Hau, hau harimau sebesar lembu itu kembali mengeram. Lalu dengan lompatan yang tinggi menyambar ke depan. Dengan hati berdebar sentiko melesat ke samping sambil menikamkan tombak. Tetapi rasa sakit pada paha yang terluka ini justru menyebabkan harimau itu marah sekali. Si harimau mengaum keras dan menubruk lagi. Serangannya hebat dan ganas, menyebabkan sentiko semakin tambah gentar dan kerepotan. Beberapa kali tikaman Trisulanya melesat, sebaliknya kuku tajam itu menyerang tidak terduga. Setelah berkelahi agak lama dua-duanya mandi darah. Sentiko terluka beberapa bagian tubuhnya, terasa panas dan pedih. Namun justru luka yang ia derita ini malah memberi semangat baru. Dalam usaha mempertahankan nyawa, bocah yang tabah ini menjadi nekat. Ia bersedia mati tetapi sebaliknya harus dapat membunuh harimau itu. Harimau yang sudah mandi darah itu semakin merasa kesakitan menjadi semakin tambah ganas. Hewan ini mengaum dan setiap kesempatan menyerang dengan kuku yang tajam. Akan tetapi bagaimanapun tahannya daya tubuh dan dekatnya sentiko, oleh derita lukanya yang terasa sakit, pedih dan ditambah oleh darah yang terus keluar, menyebabkan tenaga bocah ini semakin berkurang. Lagi pula pundak kanan sudah terluka, sehingga setiap menggerakkan senjata untuk menyerang, ia merasakan kesakitan. Beberapa saat kemudian sentiko merasakan kepalanya pening dan berdenyutan, menyebabkan pandang matanya tidak sejelas semula. Ia berusaha menguatkan diri dan terus melawan. Dan kemudian pada suatu saat tangan kanan mengayunkan trisulanya untuk menyerang. Krak! Metel, tombak itu tepat mengenai kepala harimau. Namun karena tenaga bocah itu hampir habis tikamannya meleset. Harimau ini mengaum keras setelah terluka kepalanya. Mendadak harimau besar itu menubruk ke depan, sentiko menyambut serangan itu dengan serangan pula, tetapi sayang, lengannya dirasakan sakit sekali dan tidak dapat dipertahankan lagi. Akibatnya senjatanya lepas, disusul tubuh bocah yang sudah kepayahan dan mandi darah itu roboh di tanah, pingsan. Harimau yang sudah terluka pada beberapa bagian tubuhnya itu mengaum keras. Mulutnya terbuka lebar siap mengganyang tubuh sentiko. Wut, harimau itu menubruk ke depan. Dan, tentu tubuh bocah yang sudah pingsan itu akan segera hancur dicabik-cabik oleh kuku dan gigi yang tajam itu. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah lain. Tiba-tiba harimau yang sedang menubruk itu mengaum dasyat lalu roboh tidak bergerak lagi tidak jauh dari tempat sentiko pingsan. Ternyata kepala harimau itu sekarang sudah berlubang besar, otak bercampur darah mengalir membasai tanah. Sejenak kemudian muncullah giri samodera sambil bergumam, luar biasa. Kau bocah luar biasa dan kaulah bocah yang selama ini aku cari. Robohnya harimau dengan kepala berlubang besar itu karena sebutir batu yang disambitkan giri samodera. Tanpa pertolongan kakek ini manakah mungkin sentiko masih bisa hidup lagi? Giri samodera jongkok dan memeriksa luka yang diderita bocah itu. Dan sentiko sekarang memang dalam keadaan mengerikan. Wajahnya berlepotan darah, sedang pakaiannya sudah tidak utuh lagi seperti dicuci dengan darah. Luka yang diderita bocah itu hampir merata di sekujur tubuhnya, dan walaupun semua itu hanya luka luar, namun kalau bukan bocah bandel tentu sudah sejak beberapa lama ia. Roboh pingsan. Engkau hebat, engkau tabah, bandel dan keras kepala, hehehe. Hehehe, kata kakek ini seorang diri sambil memandang sentiko yang masih menggeletak pingsan. Walaupun engkau menolak menjadi muridku, aku tak tega membiarkan engkau menjadi santapan harimau. Hem, aku ingin melihat, setelah engkau ku tolong apakah kau masih juga bandel dan menolak? Jika kau tetap kokoh dan menolak keinginanku, habislah harapanku di hari tua ini. Sentiko yang masih pingsan segera dipondong dan sesaat kemudian sudah dibawa lari secepat terbang meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian sampailah di tepi metu air. Dengan hati-hati, giri samodera mulai membersihkan luka di seluruh tubuh bocah ini dengan air. Agaknya rasa perih pada luka yang terkena air itu menyebabkan sentiko siuman dan langsung merintih. Anak yang baik, berilah aku waktu untuk membersihkan dan mengobati lukamu, ujarnya. Sentiko membuka matanya dan terbelalak ketika mendapatkan dirinya menggeletak di atas batu datar, di bawah pohon rindang. Kakek yang belum ia kenal itu dengan sikap sayang sedang membersihkan lukanya. Teringatlah ia kemudian semua yang dialami. Ia berkelahi dengan harimau besar dan buas, lalu ia roboh pingsan. Agaknya, di saat dirinya pingsan itu, kakek ini datang dan menolong. Sekalipun bandel, ia tahu pula budi orang lain. Maka sambil menahan rasa pedih, katanya. Kakek, terima kasih atas pertolonganmu dan kebaikanmu. Hem, biasa, sahut kakek itu dingin. Aku melihat engkau hampir menjadi santapan harimau. Aku membunuh harimau itu dan menyelamatkan kau, nak. Dan nanti setelah selesai aku membersihkan lukamu yang ini, aku akan segera mengobati. Hati bocah ini terharu juga oleh sikap kakek ini yang menolong dirinya. Tetapi tiba-tiba ia ingat maksud kakek ini yang ingin mengambil dirinya sebagai murid, dan tiba-tiba saja ia khawatir kalau alasan ini dipergunakan untuk menekan dirinya. Justru oleh kekhawatiran ini tiba-tiba ia bangkit dan menahan rasa sakit. Giri Samodera kaget. Cegahnya, jangan bangkit. Tidak sahut bocah ini. Aku tak mau kalau pertolonganmu ini kau jadikan alasan menekan aku untuk menjadi muridmu. Untuk sejenak Giri Samodera terbelalak. Namun kemudian ketawa terkekeh, katanya, kalau benar, kau mau apa? Giri Samodera mengucapkan kata-kata itu untuk memancing sikap bocah ini. Ia percaya bocah ini akan bersikeras menolak. Namun sebaliknya ia tidak ingin menekan dan memaksa. Sebab kalau ia memaksa, sikap itu takkan menguntungkan. Huh, jika demikian tinggalkanlah aku. Sentiko tersinggung. Aku masih dapat mengurus diri sendiri. Hehehehe, Giri Samodera terkekeh. Ternyata engkau memang bocah bandel dan keras kepala. Sudahlah, berberinglah dulu. Berilah aku waktu untuk membersihkan semua lukamu dan mengobati. Sesudah selesai kau boleh pergi dan bebas. Siapa yang sudi mengambil bocah keras kepala seperti engkau ini untuk menjadi murid? Mendengar jawaban ini sentiko lega. Namun ia tak juga lekas berbaring lagi. Dan atas sikap ini kakek itu mengibaskan tangan perlahan dan sentiko merasa tertindih oleh kekuatan yang tidak dapat dilawan, karena dadanya sesak, hingga ia berbaring kembali. Ia tak dapat bergerak dan hanya matanya memandang Giri Samodera tidak berkedip. Giri Samodera sibuk dengan pekerjaannya, tidak peduli sentiko mengamati dirinya. Di saat dirinya berbaring kembali di luar kemauannya ini, gagasannya melayang kembali ke Tosari. Baru teringatlah sekarang betapa bingung keluarganya karena dirinya pergi diam-diam. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ia sudah pergi dengan maksud membalas dendam. Maka merasa malu kalau tidak berhasil dalam tugas ini. Tetapi mungkinkah cita-citanya bisa terwujud? Gajah Mada dan Bunala terkenal sebagai dua tokoh majapahit yang sakti mandraguna. Padahal dirinya sekarang ini baru berhadapan dengan harimau saja tubuhnya sudah koyak-koyak dan hampir mati, kalau tidak ditolong kakek ini. Bukankah apa yang dilakukan seperti kata orang si pungguk ingin meraih bulan? Dan juga seperti kata yang ingin menyamai lembu. Di saat gagasannya sedang melayang memikirkan keadaan dirinya ini, pekerjaan giri samodera sudah selesai. Sekarang kakek itu tengah menaburkan bubuk obat ke lukanya. Dan diam-diam ia merasa heran pula, mengapa setelah lukanya diberi bubuk obat, rasa pedih itu menjadi hilang? Walaupun bocah bandel dan keras kepala ia mengerti pula budi dan kebaikan orang. Ia terharu atas sikap kakek yang belum dikenalnya ini. Jelas dengan sikapnya yang ketus, ia menolak menjadi murid, berarti kurang menghormati orang tua. Namun apakah sebabnya kakek ini tidak sakit hati dan malah sekarang menolong dirinya tanpa mengharapkan balasan jasa? Sejak kecil ia banyak mendengar cerita kakeknya, orang sakti banyak yang bersikap aneh. Bukankah kakek yang menolong dirinya sekarang ini sikapnya juga aneh? Teringat pula apa yang sudah ia lakukan. Kakek ini ia tikam dengan senjata. Namun perut kakek ini seperti bajak tidak mempain oleh senjatanya. Kalau demikian kakek ini sakti dan kulitnya kebal senjata. Orang seperti kakek ini sulit dicari, dan kalau demikian mengapa dirinya menyianyikan kesempatan sebaik ini? Orang sakti tidak gampang mau menerima orang menjadi murid. Padahal tanpa diminta kakek ini bersedia mengambil dirinya menjadi murid. Apakah hai ini bukan suatu keuntungan yang sulit dicari? Dan kalau dirinya menjadi seorang yang kebal senjata, bukankah usahanya membalas dendam kepada Mpunala dan Gajah Mada akan menjadi lebih gampang? Tetapi ah, apakah kakekku tidak marah, jika mendengar aku berguru kepada orang lain? Bukankah seperti itu yang disebut sebagai murid murtad? Tanda tanya pikiran ini menyebabkan ia ragu kembali. Tak lama kemudian selesailah pekerjaan giri samodera. Kemudian ia terkekeh, lalu katanya, Hehehehe, selesailah sudah pekerjaanku. Sekarang bangkitlah dan selamat tinggal. Kakek! Teriak sentiko kaget sambil cepat bangkit. Akan tetapi kakek itu sudah tak tampak lagi bayangannya. Sentiko duduk di atas batu sambil menghela nafas panjang. Luka di seluruh tubuhnya hampir tidak terasa lagi seakan sudah sembuh. Meskipun demikian ia tidak berani bergerak sembarangan, khawatir luka baru itu mengeluarkan darah lagi. Ia turun dari batu sambil meloncat. Lalu ia berdiri sambil menebarkan pandang matanya, berusaha menemukan kembali kakek yang sudah menolong dirinya. Namun ternyata kakek itu sudah lenyap seperti masuk bumi. Hem, tentu kakek itu marah, gerutunya. Hem, aku memang bocah tidak tahu diri. Bocah yang tak dapat membalas budi. Dia telah menolong dan menyelamatkan diriku dari mulut harimau. Namun sikapku terlalu kurang ajar, sehingga kakek itu marah. Ahaha, celaka. Kesempatan baik aku sia-siakan.